Halo, welcome back to my youtube channel Disini saya Felin Disini saya Sherly Oke, disini kita mau ngapain sih? Kita akan menjawab Q&A dari youtube video kami Oke, disini saya akan menjawab pertanyaan dan yang sudah saya capture Dan gimana sih? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di youtube channel kami Oke, ini aku mau jawab nih Q&A dari kalian Ini dari CJ Dive White Pertanyaannya tuh gini Assalamualaikum, berapa harga gas burner-nya? Oke, aku jawab Untuk harga mesin kebab yang ini Ini tuh tiang pemangangnya otomatis Harganya itu Rp 2.500.000 ya guys Nah, terus untuk yang tiang pemangangnya manual Itu tidak bisa berputar Itu harganya Rp 2.000.000 saja Oke, ini adalah pertanyaan kedua Ini dari Deviana Pratiwi Kapasitasnya apa aja ini? Oke, aku mau jelasin Untuk kapasitas mesin kebabnya ini Terdiri dari single burner Double burner Triple burner Dan quartet burner Terus, untuk mesin kebab ini tuh sudah terdapat Tiang pemangang otomatis dan manual ya guys Ini untuk kapasitas dagingnya dari single burner ini Bisa memakai dari kapasitas 2 kg Sampai maksimalnya itu 4 kg Nah, untuk melebih Kalian kan bisa memakai daging yang lebih dari 4 kg Itu kalian bisa memakai dari kapasitas mesin kebabnya ini Double burner, triple burner, dan quartet burner Pertanyaan yang ketiga Yaitu dari Herrera Pratiwi Apa aja keunggulannya bos? Pertama, terdapat bahan bakar Yaitu gas LPG dan listrik Dan yang kedua, SFC atau keamanan yang tinggi Oke, untuk bonusnya itu apa aja sih? Bonusnya pisau daging Nah, ini pisau dagingnya Lalu kore api Nih, kore apinya baik Kore api ya Dan selang regulator Oke, ini selang regulatornya Nih, gelapinya ya Ini udah penuh gitu Oh ya guys, ini tadi kan aku sudah menjelaskan nih Untuk free atau bonus dari mesin kebab ini tuh gimana Yuk kita langsung bikin keunggulan lagi tuh Keren saja tuh gimana yuk Nah, disini saya akan mereview nih Di bagian sini aja Cari yang dingin-dingin aja Beda suasana lah Oke Oke, kita mau review disini Untuk keunggulan selanjutnya ini Tempat dagingnya tuh bisa digeser loh guys Seperti ini Lalu untuk keunggulan selanjutnya Ini ukurannya ini sangat beragam Untuk mesin kebabnya Dan selanjutnya Hasil makanannya ini higienis Terus bahan-bahan full stainless steel Terus yang ke-8 ini cocok Untuk berbagai keperluan Selanjutnya Oke, keunggulan selanjutnya adalah Tempat dagingnya bisa digeser loh Selanjutnya ini Ukurannya dari mesin kebab ini tuh sangat beragam Lalu hasil makanan ini sangat higienis Bahan dari mesin kebab ini tuh stainless steel Oke Setelah itu mesin kebab ini mudah dibersihkan Dan mudah digunakan Oke Untuk komentar selanjutnya ini dari Peradana Cipka Usaha Ini pertanyaannya tuh gini guys Spesifikasinya apa mas? Lalu perawatannya seperti apa? Oke Untuk spesifikasi dari mesin kebab ini tuh Dimensinya panjang lebar kali tinggi ya guys 40 cm untuk panjangnya Untuk lebarnya 50 cm Untuk tingginya adalah 60 cm Terus daya dari mesin kebab ini tuh berapa sih? Dayanya itu 220 volt Terus Mesin kebab ini tuh Dan bakannya dari gas ya guys Menggunakan gas LPG Kapasitas dari mesin kebab ini tuh Membutuhkan 4 kg daging maksimalnya Lalu untuk perawatannya tuh Apa aja sih? Gimana sih gitu? Perawatannya bisa dipakai lantas aja Oh gitu Ya untuk Pertanyaan yang kelima Dari Aneka Pengering Bahan bakarnya tersedia apa aja kak? Lalu apa bedanya? Oke aku jawab ya guys Ini dari Aneka Pengering ya Bahan bakarnya tersedia apa aja kak? Bahan bakarnya itu tersedia dari kapasitas Kalau dari gas sama listrik Itu bedanya tuh gini ya Untuk yang listrik itu bisa digunakan di tempat indoor Seperti kayak kan di sekolah Tempat kosel Rumah sakit Apat kemen dan lain-lain Sedangkan yang kapasitas yang gas Ini tuh dipakainya itu di tempat outdoor Seperti gitu Oke untuk pertanyaan terakhir nih Ini tuh dari Aneka Pengering Gimana cara tutorial pemakaiannya kan? Oke ini berhubungan yang tanya kayak gini nih Aku langsung aja bikin tutorial pada mesin kebab ini Yuk langsung aja Oke guys ini untuk tutorial yang pertama Ini kita sambungkan Atau kita atur nih Ini ya Stek Ini tuh fungsinya nanti tuh Biar tiang pemangangnya ini bisa berputar secara otomatis Oke Terus selanjutnya kita atur selang regulatornya Nih udah aku atur tadi Ini kita sambungkan ya Nah terus selanjut tutorial yang ketik bahan guys Nah ini nih Ini kita sambungkan stekernya Nanti tuh fungsinya sebagai tempat berputarnya tiang pemangang otomatis untuk stekernya Lalu kita nyalakan Ini tutorial yang terakhir Sebentar guys Ini kita atur stekernya Nah Koreapi Sebentar ya Aku mau ambil koreapinya Oke ini udah aku ambil untuk koreapinya Aku atur ya Langsung Nah ini tuh posisinya Untuk mesin kebabnya sudah menyala ya guys Kita tunggu sampai untuk kasa Barnernya ini bener-bener berwarna merah Oke aku mau kasih tau buat kalian Ini tiangnya udah otomatis aku tekan ya Nih bisa kelihatan ya Pefengnya aku punya daging nih Oke oke Nah kebetulan nih Kita langsung aja bikin percobaan Apakah ini bener-bener berputar atau enggak tiang pemangangnya Tapi aku matiin dulu ya Ini untuk mesin kebabnya Biar gak panas Aku buka dulu ya guys Ini untuk dagingnya itu kapasitas berapa sih? 2 kilo? Kalau yang ini 2 kilo Oh oke 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 siap Nah ini caranya itu kita lepas dulu ya Untuk pengunci dari tiang pemangangnya Ini kita lepas Lalu kita tarik Oke guys ini aku mau pakai serbat ya Tadi tuh panas banget nih Nah ini keadaannya sudah masuk Oke kita tutup Kita kunci ya Sudah Oke aku nyalain lagi ya guys Nih Kita buka stock runnya Ini kita tunggu untuk kasannya Ini bener-bener sampai berwarna merah Nah ini hasil pemanggangan kita ya guys Ini adalah hasil pemanggangan dari mesin kebabnya ini tadi tuh Dagingnya tuh jadinya tuh seperti ini ya guys Oke guys ini tadi kan aku sudah menjawab pertanyaan dari kalian nih Dari berbagai macam pertanyaan Sampai bikin tutorial dari mesin kebab ini Aku langsung pamit aja ya guys Jangan lupa kalian Like, comment, dan subscribe Youtube channel kami Tunggu video kami selanjutnya ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya